Selainnya 111 tahun lalu, salah satu tokoh pengagas ikrar Sumpah Pemuda dan Pancasila lahir. 23 Agustus 1903, Muhammad Yamin lahir di sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1932 setelah menempuh kuliah di Restos School, The Batavia. Yamin kemudian dianggap sebagai ketua Yong Sumatera Bon. Dia ikut berperan dalam menyusun ikrar Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda tahun 1928. Dia juga menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Di antaranya anggota DPR, Menteri Kahkiman, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Urusan Sosial dan Budaya. Muhammad Yamin meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Atas jasa-jasanya, dia di Anugurah Higlar, Palawan Nasional tahun 1973. Ini salah satu tokoh penting di Indonesia untuk dalam pujian Sumpah Pemuda. Benar, dan penyusunan Undang-Undang Dasar Empat Timah. Kalau kita ingat dulu penyusunan kayaknya Undang-Undang Dasar rumit banget ya kan? Ada sepak terjangnya masing-masing.